Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto bersama Tim Pogja Bunda Paut Kabupaten Kebumen selasa 23 November 2021 melakukan studi banding di kelompok bermain TK Islam Cahaya Ilmu logo Sariwetan Kecamatan Pendulungan Kota Semarang. Menurut Nyonya Iin, dirinya ingin menerapkan pendidikan anak usia dini yang lebih ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, studi banding kali ini dilakukan di kelompok bermain dan TK yang telah menerapkan hal tersebut dalam proses pembelajaran agar rombongan bisa belajar dan menerapkan metode yang dilakukan. Dalam studi banding tersebut, Ketua Yayasan Samudera Ilmu yang membawahi KB TK Islam Cahaya Ilmu, Deddy Andrianto mengatakan bahwa dari 94 siswa KB dan TK-nya, sebanyak 8 siswa merupakan anak berkebutuhan khusus. Deddy mengatakan bahwa untuk penanganan, mereka diperlakukan sama dengan siswa lain, namun pada indikator pencapaiannya berbeda. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa konsep pembelajaran di lembaga pendidikannya lebih pada pengoptimalan program parenting di mana mereka memiliki paguyuban wali siswa yang mendukung setiap program menjadi jembatan program-program kemandirian dan karakter ahlak anak. Menurut Deddy, lembaganya juga menggunakan media belajar yang mendukung konsep merdeka belajar dan bermain, di mana proses belajar-mengajar bukan hanya menggunakan buku, namun juga menggunakan media yang lebih aplikatif. Sebenarnya kita hanya mengoptimalkan yang telah ada, yaitu peran dari program parenting orang tua. Kalau kami mengadakan parenting, kita punya paguyuban namanya 4CACI, yang itu men-support setiap program dari jembatan kami untuk program-program kemandirian anak, kemudian karakter atau ahlak anak, itu bisa terwujud dengan baik. Bahkan kemampuan-kemampuan baca Quran, kita punya juga keunggulan itu adalah membelajar Quran dengan metode UMI. Itu yang kemudian membuat anak-anak kami yang berlalu dari paut ke SD-nya itu berkelanjutan sampai menguasai beberapa hafalan yang luar biasa menurut kami. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan media-media yang mendukung konsep merdeka belajar. Mendengar hal tersebut, Nyonya Iin juga berencana untuk menerapkan konsep belajar merdeka belajar dan bermain di pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kebumen. Melihat paut seperti ini, kayaknya seperti bermotivasi untuk dilakukan kebunan seperti ini. Untuk di Kabupaten Kebumen akan diterangkan seperti ini juga ya? Mudah-mudahan seperti ini bisa. Dari Semarang, Tim Liputan Rati TV memberitakan.